Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walakdallin Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Waj'alni min ibadika sholihin Amin Allahumma sholli sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Alhamdulillahirrahim Taman al-maghdubi al-upadu wa Taman al-maghdubi al-kurobu Wa tukadabihi al-hawaiju Wa tunalu bihi rohho ibu Wahusnul hawatimi Wayustaz kol gomamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasohbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasin bi adadi Kulli ma'lumillak Materi pelajaran kita kali ini yaitu tentang Ar-Riyadotu Apa artinya Ar-Riyadotu? Bisa kita lihat dari gambar yang sudah ada Apa ya kira-kira artinya? Iya, Ar-Riyadotu artinya olahraga Apa saja olahraga yang sudah kalian ketahui? Kita sebutkan bersama ya Ada sepak bola, ada basket, ada volley, tenis meja, berenang, dan lain sebagainya Nah hari ini kita akan mempelajari semua nama olahraga yang sudah kita sebutkan tadi Kita mulai dari Kurotul Qodami Apa artinya Kurotul Qodami? Kurotul Qodami ini artinya Sepak bola Selanjutnya Kurotutoiroti Kurotutoiroti ini artinya volley Loh bu, kok sama sih namanya? Di depannya mesti ada kurohnya Nah, kurotun itu artinya bola Jadi permainan yang ada bolanya Pasti bahasa Arabnya diawali dengan kata Kurotu Faham? Alhamdulillah Kita lanjut Kuroturishati Kalau kuroturishati ini artinya bulu tangkis Kemudian Kemudian Kurotutawilati Kurotutawilati artinya tenis meja Lanjut Kurotusalati Nah, kurotusalati ini artinya basket Kemudian Asibahatu Asibahatu Apa artinya? Iya Asibahatu artinya Berenang Yalabu Yalabu ini artinya bermain Kemudian Maidanun Maidanun ini artinya lapangan Selanjutnya Malabu Hampir sama ya dengan Yalabu Kalau Yalabu tadi artinya bermain Nah, kalau Malabun ini tempat bermain Selanjutnya Mari kita baca Nomor 1 Ahmadu Yuhibbu Asibahata Yuhibbu Itu artinya Suka Kemudian Asibahata Apa artinya tadi? Iya Asibahata Tadi artinya Berenang Jadi Ahmadu Yuhibbu Asibahata Bahata Artinya Ahmad suka Berenang Yang kedua Solihatu Tuhibbu Kurotar Risyati Tuhibbu Sama dengan Yuhibbu Tadi artinya apa? Suka Kemudian Kurotar Risyati Masih ingat Apa artinya? Iya Bulu Tangkis Jadi Bagaimana artinya? Solihatu Tuhibbu Kurotar Risyati Artinya Solihah Suka Bulu Tangkis Nah, dari sini Coba kalian perhatikan Antara Kata Yang diberi Warna Merah Dan yang diberi Warna Pink Yang diberi Warna Merah Dulu Ahmad Ahmad itu Laki-laki Apa perempuan? Iya Ahmad itu Laki-laki Berarti Menggunakan Yuhibbu Di awali Huruf Ya Karena dia Laki-laki Nah Sedangkan Yang berwarna Pink Coba kita lihat Solihatu Tuhibbu Nah Kalau yang Solihah Solihah Itu kan Nama perempuan Kalau nama perempuan Berarti Menggunakan Huruf T Tuhibbu Di awali Huruf T Faham Perbedaannya? Bukur ulangi Jadi Kalau laki-laki Menggunakan Huruf Ya Yuhibbu Sedangkan Kalau perempuan Menggunakan Huruf T Tuhibbu Ahmad Yuhibbu Asibahata Solihatu Tuhibbu Kurotar Rishati Paham Alhamdulillah Selanjutnya Hasan Yalabu Kurotal Qodami Yalabu Tadi apa Artinya? Bermain Kemudian Kurotal Qodami Sepak Bola Jadi Hasan Bermain Sepak Bola Kemudian Fatimah Fatimah Talabu Kurotat To Iroti Fatimah Bermain Foli Nah Sama dengan Yuhibbu Dan Tuhibbu Tadi Disini Yang laki-laki Menggunakan Yalabu Kemudian Kalau perempuan Talabu Paham? Alhamdulillah Yang terakhir Kalau ada pertanyaan Mada Tuhibbu Jawabnya Uhibbu Kurotas Salati Apa sih Artinya? Nah Ini artinya Kamu suka Apa? Aku Suka Basket Jadi Kalau ada pertanyaan Menggunakan huruf Tak Mada Tuhibbu Pasti Jawabnya Uhibbu Titik-titik Begitu ya Nah Sekarang kita baca Mufradat yang Dari awal tadi Bismillahirrohmanirrohim Kurotul Qodami Sepak Bola Kurotul Toiroti Foli Kurotul Rishati Bulu Tangkis Kurotul Towilati Tenis Meja Kurotul Salati Basket Asibahatu Berenang Yalabu Bermain Maidanun Lapangan Malabun Tempat bermain Alhamdulillah Hari ini pelajaran kita sudah selesai Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat Jangan lupa mengerjakan tugas dari buku ru Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.